Bagiku, sebuah karpet jarum atau rumput yang empuk lebih terhormat dari sebuah karpet persia yang paling bagus. Dan bagiku, kalian berdua ini adalah orang-orang yang tak berguna yang bisa hanya merendahkan orang lain. Birlah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Birlah semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin... Aduh, ini namanya aja udah putri. Futurnya juga cantik. Mana sih, lama banget. Ah, udah gak sabar ini. Udah pake minja. Masa ya ngomong sama aku? Jangan-jangan bener disini, tunas bangsa. Ah, mulia ada beberapa kali juga. Gue tetap cantik sih, Putri. Ditelepon juga. Ketanya, otw si tadi mana ya? Tapi gak ngomong. Aneh. Tetaplah bahagia, Dinda. Meski ikut yada sempurna. Raih segala asa dan cita. Buat semua bermakna. Putri ya? Aku emang nyangka, Put. Aku emang nyangka, Put. Dari fotonya kamu aja itu, Beuh. Cantiknya bukan main, Put. Iki, Put. Putri, Putri. Kembang desa yang pengen cepet-cepet buat nikah dan ketemu pangeran surga seperti saya. Ya, ngomong-ngomong, Putri dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa? Hah? Itu ya? Bangga ya? Dengan calon suami kamu ini? Hah? 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 Ya, Put. Kamu gak ngomong aja cantiknya. Udah luar biasa. Masa kayak gini, Put. Kayak yang... Put. Coba manggil nama aku, Iki. Aku kira cantik. Aduh, jangan pegang-pegang aku! Salah aku datang kesini. Aku masih ada acara barusan. Makanya kamu setiap mau ditelepon gak mau. Nangkat cuma... Cuma aja kayak Nisa Sabang. Aduh, bisu. Aku sebenarnya gak terima kalau diginiin. Kamu bisa denger tapi kan aku ngomong. Aduh, Put. Mas, ngapain? Ini. Eh, masnya kenalan sama cewek ini ya? Iya. Hah? Bisu dia? Iya. Udah tau, saya, kalau wanita ini tuh bisu. Oh. Jadi, sebenarnya... Gak ada yang mau sama kamu, cowok-cowok desa ini, karena kamu bisu, ya? Emangnya, masnya ini gak tau ya kalau wanita ini bisu. Ya, gak tau lah. Orang aku kenal sama dia cuma lewat HP, lewat sosial media. Mana bisa aku tau? Put. Eh, kamu nipu ya? Coba dia ngomong. Ngomong apa sih? Ngomong gue gak ngerti kayak gitu. Ngomong itu yang jelas kayak gini, kayak gini. Bahasa apa nih? Jangan pake bahasa syarat. Ngerti gini, gini, man. Ngerti gak lah aku. Gak ada yang mau sama kamu. Putus, ya kan? Putus hubungan. Yaudah, put. Kamu putus aja. Cowok-cowok tuh gak bakal mau kalau kamu tuh kayak gini. Kamu tuh gak bisa ngomong. Eh, orang bisu. Aku bilangin sama kamu ya. Apa yang kamu perbuat ini bisa termasuk dalam penipuan. Iya, mas. Tuntut aja. Jangan pegang-pegang aku. Mas, tuntut aja. Saya kasih saran sama masnya hati-hati ya. Soalnya putri ini tuh sukanya nipu. Nipu cowok-cowok. Aku gak sudi deh pegang kamu. Tadi sok-sokan kenalan sama aku. Aku ini orang berada, put. Gak cocok. Mau jadi apa keturunan aku kalau istri aku seorang bisu kayak kamu? Hah? Yang ada nanti anaknya tuh ikutan bisu juga, mas. Percuma tampilan kamu kayak gini. Cantik luar. Tapi di dalamnya. Orang tukar tipu. Gak bisa ngomong. Dan satu lagi, put. Ini yang paling penting. Yang harus aku tanamkan dan camkan kepada kamu. Gimana, mas? Kamu ini, put. Ya, harusnya sadar diri. Jangan malah cepet-cepet pengen nikah kalau kamu tuh bisu. Ya. Put, put. Pantes aja gak ada yang mau di sini sama kamu. Mas, gak apa-apa. Kalau mau ya mau bawa aja, mas. Kenalin sama temen-temennya. Aku gak sudi ngelirin dia sama temen-temen aku. Lagian aku gak ada waktu, mbak. Buat ngurusin wanita macam ginian. Nih, gini kamu. Eh, sini kamu. Saya pastikan ya sama kamu. Gak ada cowok yang bakalan mau sama kamu. Saya bakalan beberkan kalau kamu tuh bisu gak bisa ngomong. Dengar. Nangis. Oh, cuma kayak gitu. Coba ngomong. Gimana suaranya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah. Gak apa. Perempuan. Perempuan. Wanita tuh. Dimana ya, dimana ya. Serlop. Serlop menemukan bahwa Halo. Aku Ofi. Pria tertampan di gunung sana. Oke. Gini. Kamu kok tak tinggi banget ya. Jadi. Aku akan gini pokoknya. Kamu gak perlu takut ya. Untuk tidak menerimaku. Jadinya. Kamu bisa itu yang namanya. Minta apa aja. Boleh. Pisang. Boleh. Semangka. Boleh. Tahu. Boleh juga. Ya. Jadi. Kamu ini bagaikan bidadari yang turun dari gunung sana. Menurut saya. Tapi. Kamu putri kan. Kamu putri kan. Putri. Putri. Bebifki. Putri. Iya. Oh. Iya. Tapi kok ngomong-ngomong ini. Kok. Agak-agak ya. Aneh ini. Putri. Putri yang cantik. Gini. Kalau ngomong sama aku. Tuh kamu. Gak perlu gini. Gak perlu malu. Namun. Bagaimanapun. Kamu putri. Aku ini adalah. Calon yang. Pantas menemani hidupmu. Dunia. Dan. Ya. Itu dah. Pokoknya. Jangan disebutin loh yang itu putri. Putri. Kamu ini ya put. Aku tadi lupa put. Sebenarnya put. Aku mau ngasih sebuah hadiah. Yang spesial untuk kamu. Gitu put. Aku tadi mau bawa kelapa. Rencananya put. Tetapi put. Berhubung kelapanya itu milik tetangga. Aku jadi. Gak jadi bawa. Gitu put. Put. Aku jelasin ya. Aku tuh disini. Juragan kelapa. Bisa. Juragan semangka. Bisa. Juragan durian. Juga bisa. Aku put. Aku ini rang sebarang itu put. Kamu tau kan. Istilah rang sebarang. Itu semuanya dikerjain. Jadi kamu gak perlu takut putri. Untuk. Masalah ekonomi. Dan tentunya putri ya. Akan baik-baik saja. Masalah ekonomi itu. Kamu tenang aja put. Kok aku. Yang ngomong terus ya. Put. Kamu gak usah malu-malu put. Sama aku. Aku nih. Pokoknya orangnya terbuka. Termau itu. Termau untuk menerima. Keluh kesah kamu put. Kamu boleh curhat put. Kamu mau curhat ya. Mau curhat ya. Curhat put. Curhat. 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 Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Alamat ini. Sebentar. Put. Ngomong putri. Kamu kan nih cantik put. Masa kamu gak bisa. Put. Ayo put. Ngomong put. Aku ini kan gak ngomong sama patung put ya. Ngomong put. Ngomong put. Jangan. Jangan sampai put ya. Darah tinggi kukumat put. Hmm. Tung. Coba dulu aku ini salah tanggap. Apa salah-salah kakamata. Kamu cantik sih put. Tapi ya gitu. Oh gitu. Ini. Ini. Urusan. Gimana ini. Kalau. Ini aku yang kesambet apa gimana. Ini. Kok horror. Soalnya. Mas. Kenalin. Ini. Wanita paling cantik di desa disini. Ini saya bisa ngomong. Kenapa mas. Sudah tau ya. Bisu. Gak bisa ngomong. Oh ini bisu mbak. Iya mas. Bisu. Ngomong. Ngomong. Apa sih. Tuh kan. Mbak. Pantes aja kirain tempatnya yang horror. Ini jadi bener mbak. Kalau. Bener mas. Gak bisa ngomong. Bukan tempatnya yang horror. Emang mulutnya kayak gitu. Hmm. Oh gitu mbak ya. Put. Gimana. Aku pastikan kan. Ngomong aku itu gak bakalan salah. Bicara aku ini tuh bakalan jadi fakta. Gak ada pria yang mau sama kamu. Mending kamu itu nih. Benerin dulu ngomong kamu. Belajar ngomong gih. Biar gak terus. Mbak. Dari tadi mbak. Saya ajak ngomong. Sampai capek. Berbusa ini. Ngomongan saya. Sampai kayak komat kamit saya ini mbak. Mbak. Taunya dia jawabnya gini mbak. Gimana gimana. Hmm. Hmm gitu. Masa. Hmm. Hmm. Gitu mulu mbak. Mas. Mas. Udah deh. Mending bawa aja mas tuh. Bawa ke rumahnya gak apa-apa. Siapa yang mau bawa cewek. Bapak mbak. Tuh kan. Enggak laku put. Mending kamu pulang aja sana. Gak usah cari pacar. Kalau aku tau ya mbak. Kalau kamu ini. Aku gak bakalan ke rumahnya. Gunung-gunung untuk menemui gadis seperti kamu mbak. Ngapain bawa pulang gadis yang. Nangis banget. Apanya. Aku bukan bapaknya. Kamu ya. Kamu gak perlu sedih sama aku. Karena aku gak mau perempuan seperti kamu. Apalagi. Bisu. Kamu ini semacam membodoh-bodohi aku ya mbak. Mas. Dituntut aja mas. Mas. Mas aku mau bawa gadis yang ngalang. Kan diketawai. Monyet sayang mbak. Udah aku pergi aja. Aku gak mau gadis seperti kamu. Mas. Gak jadi di bawah nih. Mau bawa gadis seperti itu mbak. Iya. Malu sama tetangga. Ngajis. Kenapa mau nangis lagi? Eh. Gak ada lelaki satupun yang mau sama kamu bisu. Hari sudah siang. Waktunya pulang dulu. Sarapan. Eh. Bukan sarapan. Makan siang. Bagaimana panas ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Ah. ah 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 permisi mbak oh tenang mbak tenang mbak gak usah takut sama saya mbak kenapa nangis nangis sendirian disini ada masalah apa mbak kenapa mbak nangis disini sendirian lagi kalau ada orang jahat lewat gimana mbak itu cantik sayang loh nangis sendirian disini pasti gara-gara pacar ya yaudah kalau mbak gak mau jawab gak apa-apa yang penting mbak itu jangan nangis lagi mbak itu tersenyum ya nah gitu cantik udah gak masalah kalau gak mau ngomong sama aku oh iya ngomong-ngomong rumahnya mbak itu dimana oh yaudah aku tau mbak gak mau ngomong sama saya karena baru pertama kali bertemukan ya ya gak apa-apa kalau gitu kalau mau mbak mau saya anterin pulang motor saya tuh ada di sebelah sana tuh oh maaf mbak saya gak tau mbak dari tadi saya cerewet ya ngajak mbak ngobrol ya maaf ya mbak saya gak tau kalau mbak ada kekurangan maaf ya jadi mbak mau bonceng bonceng motor motor kenapa jauh gak apa-apa aku anterin kemanapun rumah kamu putri 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 udah aku bilang kan put sini 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 kamu berdiri eh gak bakal ada cowok atau pria yang mau sama kamu kamu gak bisa ngomong kamu tau orang yang kekurangan seperti ini ini tidak pantas mbak bagi orang-orang yang normal seperti mbak aku ini emang normal gak kekurangan satupun beda kalau sama wanita ini itu serba kekurangan gak bisa ngomong sudah tau mbak normal tapi kenapa mbak selalu merendahkan tuh yang kekurangan ini tuh kan kayak orang yang gak normal tuh ini apa nih kalau rambut digini-giniin mau nangis mbak jika sikap mbak terus seperti itu mbak itu tidak lebih sama daripada orang yang kekurangan kekurangan apa kekurangan otak eh diem put kamu apain nih pria kok mana bisa berah-berahin kamu sih padel kamu tuh bisu mbak sudah cukup ya cukup mbak sudah kelewatan eh tangannya apa mbak mbak itu wanita dan dia juga wanita gimana perasaan mbak jika posisi mbak ini ada di posisinya mbak eh mengin, mengin, mengin udah, mending mbak itu pergi dari sini daripada bikin saya marah dan bikin tambah dosa saya kenapa? dia memang salah dia gak pantas berada di sini yaudah dimana rumah kamu? biar aku anterin udah, tinggalin wanita ini yaudah yaudah ya gini ini wanita bisu loh cantiknya juga aku aku nih bisa ngomong juga sama anakku kamu memang cantik tapi hatimu yang busuk udah mbak motor saya lah di sana cantik-cantik luarnya dalamnya tunggu sebentar ya aduh aduh yaudah mbak naik mbak kenapa? yaudah gak apa-apa kok aman-aman ayo biar tambah enak udah udah eh kamu masuk aja ke dalam baik pak wah sayang kamu cantik banget hari ini cantik banget hari ini yaudah dia dia ini ini si putri juga siapa mereka? ini dia nih kamu ditipu sama ini kan? kamu juga ditipu sama perempuan ini? sama berarti aku dapet undangan ini dari temen aku nah aku juga dapet kabar nih soal pernikahan si bisu ini oh seri dan putri eh maksud kalian itu apa? masih nanya maksud aku apa? kenapa? kamu kok mau sama perempuan bisu kayak gini? kenapa? siapa kamu? gak usah nanteng-nanteng kayak gitu ya aku kasih tau ya eh kalian itu siapa mau ngatur-ngatur aku? aku mau kawin sama kambing, mau sapi itu terserah aku eh siapa nama kamu dulu kenanan? Kiki Mungkin laki-laki ini hanya kejar duitnya aja soalnya kan si putri ini si bisu ini banyak hartanya gitu kan? maksud kamu kan? aku tak memandang dia karena orang kaya dia banyak harta susat susat eh 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 lihat jelek 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 kelihatin lihat orang orang orang-orang kesusahan orang-orang kesusahan begini eh keperluan kalian itu mau apa ke sini? aku ke sini itu mau lihat calon suaminya si bisu ini kenapa? calon suaminya itu adalah aku kalian berdua lebih tampanan aku lebih gagal hei gak usah menafik ya aku tahu kamu cuma pengen hartanya si putri kan? nah bener 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 lagi lagi ya nih motet udah kiloin aja ha 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 kilo ini gue kira kayu oh gitu ya kalian jangan kelewatan ya di sini ya kalian berdua itu jangan sampai kelewatan di sini udah yang mau menikah itu adalah aku kenapa kalian yang sibuk kamu mau menikah sama si bisu ini ya si bisu ini si bisu ini lihat deh kali lagi kamu pegang-pegang dia abis abis kamu hahahaha eh bisu eh bisu eh bisu eh bisu kamu tuh jangan nikah sama nih orang pergi eh 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 sama namanya dah siapa dah ya putri eh kamu jangan mau sama orang ini dia tuh hanya petani petani pun hahaha dia paling cuma ambil harta kamu bener nangis nangisnya ya udah lihat banget aduh aduh dia x3 kali aku main singetron kamu gak usah dengerin mereka udah kamu gak usah takut kamu gak usah khawatir ada aku yang berdiri di sambut kamu aku akan melindungi kamu ya eh itu mah omongan ngayah yang pengen dapat harta dari bener banget bener banget kamu itu udah kalau kalian disini cuma mau menghina dia lebih baik kalian pergi dari sini kamu gak usah so baik sama perempuan bisu ini dan kamu gak usah so jadi orang normal kamu seharusnya malu jadi orang normal kenapa kenapa memangnya nah ini nih tanyain kenalkan kenalkan sama nih orang ketemu waktu itu aku juga ketemu sama nih orang mbak mbak disini sekarang sudah dapet jengger ayam sini sini kalian kenapa ada kesikapan lagi sih ayo ajar lagi dong seperti waktu itu kalian ngapain kesini eh masih nanya lagi aku kesini karena dapat undangan ya itu undangan temen aku aku lihat ternyata yang nikah sih bisu gitu dia tuh bisu apaan sih kamu nih mas cukup ya kalian masih berurusan apa sama wanita bisu itu aku kesini cuma penasaran ya gak bener penasaran aku udah tertipu sama wanita bisu itu ya terus pria ini aduh dia hanya cari hartanya doang gitu gelagat mudah eh kalian itu apain sampai nangis kayak gitu ya kita gak ngapain ya kan dia memang pisu dia kalau nangis gini apa mau marah mau marah coba marah ayo 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 kok dia bisa ngomong kalian berdua jangan kelewatan ya sama saya kok tiba-tiba gimana sih sini sini kamu kok bisa ngomong deh kalian udah kelewatan banget ya ngapain kalian kesini eh kenapa kok kamu bisa ngomong kaget kenapa tau gitu kan aku jadi selama ini kamu saya cuma pura-pura bisu kenapa ada masalah buat kalian aku aku gantiin pria laki kenapa kalian ada masalah apa sama aku sampai kalian kesini cuma kalian tuh mau marah-marah gara-gara undangan pernikahan aku sebenarnya aku sebenarnya apa mau ngucapin selamat aku cuma mau ngucapin selamat kita bisa jadi teman kita sama-sama pengusaha eh ini semua gara-gara kamu ya eh kok malah nyeresai iya ini perempuan satu bener kik kamu bilang kan kamu yang bilang dia bisu iya lagian kamu ketawa-ketawain dia juga kan eh kalian itu gak tau kenyataannya gimana jadi kak mulut kalian itu gim aja deh makanya kalau kalian itu mau cari wanita itu yang terima padanya dong ini juga tampang juga pas pasan cari wanita sempurna eh mbak kalau gak gara-gara kamu yang menghasut kita berdua ini kita gak bakalan begini eh kalian jangan nyalain Vina ya sayang sini dulu apa ini semua tolong jelasin sama aku sayang sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu sebenarnya aku normal kok aku normal sayang tapi aku cuma ingin tau aku cuma ingin mencari lelaki yang memang menerima aku apa adanya soalnya udah selama ini laki-laki yang deket sama aku cuma ingin harta aku aja sayang dan dia kenapa sekarang dia bela kamu sayang dia temen aku aku memang minta tolong sama dia jadi ceritanya kayak gini put ada apa put permisi aku ya kita ngobrol disini aja ya fin gak apa-apa gak apa-apa kok gimana jadi gini fin aku mau minta tolong sama kamu kamu tau sendiri kan selama ini aku masih belum bisa nemuin laki-laki yang emang bener-bener bisa nerima aku apa adanya fin iya sih put aku kan tau sendiri sedangkan harta kamu itu sudah ya banyak banget lah ya itu fin gimana ya ya terus aku bisa bantu apa put aku punya ide sih fin aku punya cara gimana caranya aku bisa nemuin laki-laki yang emang bener tulus mau sama aku jadi udah ada beberapa cowok sih yang deket sama aku tapi mereka gak tau kalau aku ini bisu gitu fin nah peran kamu disini kamu itu nanti jelek-jelekin aku sama mereka gitu gak apa-apa ya aku jelek-jelekin kamu iya aduh put aku gak enak sama kamu put udah ayolah fin bantuin aku fin ya gak apa-apa kok nanti kamu ngata-ngatain aku gitu gak apa-apa fin yaudah deh gak apa-apa aku cuma pengen tau respon mereka aja kalau mereka tau aku bisu apa mereka masih mau nerima aku apadanya apa enggak gitu jadi ceritanya gini fin gimana gimana yaudah deh ya deh gak apa-apa tapi sebelumnya aku minta maaf ya gak apa-apa makasih ya oh iya fin gimana jangan sampai mereka tau ya kalau aku ini orang kaya dan aku ini normal sebenernya ya yaudah deh beres senang aja deh put makasih ya aduh kamu temen terbaik aku deh yaudah maka mobilnya sudah mau disiapkan bu oh gak usah mas Romy hari ini saya gak keluar bapak nah seperti itu sayang ceritanya dengar kalian tanya aja stop menilai orang itu dari penampilannya aja eh kamu nih diam kalian tinggal aku kalian ini sudah kelewatan dari tadi kalian ingat ya kata-kata aku dengarkan baik-baik jangan pernah merendahkan orang yang mempunyai keterbatasan kalian harus berkaca pada diri kalian sendiri orang yang normal seperti kalian ini harusnya malu kepada orang yang mempunyai keterbatasan dia masih saja percaya diri terhadap dirinya seperti kalian yang menghina orang yang mempunyai keterbatasan bagiku sebuah karpet jarum atau rumput yang ampu lebih terhormat dari sebuah karpet persia yang paling bagus dan bagiku kalian berdua ini adalah orang-orang yang tak berguna yang bisa hanya merendahkan orang lain denger dan bersapi telinga kalian itu jangan masuk kanan keluar giri saya minta maaf yang sebesar-besarnya bukan minta maaf terhadap aku tapi minta maaf sama putri saya minta maaf putri gak usah papain baru mau minta maaf sekarang saya kan gak enak sama kamu putri saya kira salah satu dari kalian itu mau menerima saya apa adanya ternyata kalian sama aja kan kalian melihat orang itu hanya dari luarnya aja kalian memandang rendah orang yang mempunyai keterbatasan iya gak gitu terus apa tapi gak apa-apa saya bersyukur saya tahu orang-orang seperti kalian ini memang gak pantas dan untung saja saya bertemu sama mas Ferry memang gak sengaja kita bertemu mas Ferry bisa menerima saya apa adanya bukan seperti kalian yang hanya memandang saya itu lebih rendah daripada kalian karena saya mempunyai keterbatasan iya kan tapi beda dengan mas Ferry meskipun mas Ferry orang sederhana meskipun cuma seorang petani tapi dia mau menerima saya kenapa? misalkan kalian ya memang penyesalan itu selalu datang di akhir cerita udah putusin aja put nih pria kayak gini tuh gak pantas yaudah nih jangan lupa ya dateng ke sahabat cantik saya sahabat cantik? jadi kalian sahabatan? iya dong kita kena prank nih gengs kita balik aja gengs jangan lupa dateng ke pernikahan saya ya eh tunggu kamu kan punya penjaga disini oh iya gak usah penjaga saya takut penjaga? gak usah penjaganya keluar penjaganya keluar iya pak ini pak usir mereka berdua bu mereka bu? iya cepet kalian pergi dari sini iya pak iya pak iya pak cepat cepat kunci motornya habis pak dorong dorong pak ya jangan cepat matikan aduh pak iya pak iya pak iya pak kemana kuncinya ya kok usah aku lupa ini aduh dorong aduh cepetan iya pak iya pak tunggu berat pak berat pak wah sayang iya kenapa sayang? selama ini kamu berpura-pura seperti ini baru aku baru tau sekarang acting kalian sungguh bagus bagus banget gak kalah kayak sinetron di tv-tv sayang aku minta maaf ya mas saya juga minta maaf ya mas masnya sempet salah sangka sama saya iya gak apa-apa oh iya vina terima kasih ya nah iya aku takut juga minta maaf ya aku gak enaknya sama kamu gak apa-apa kan berkat kamu aku jadi bisa nemuin laki-laki idaman aku yaudah semoga bahagia selalu ya amin terima kasih yaudah sayang katanya kita mau beli souvenir iya kita cari souvenir iya kita cari souvenirnya sayang mau dikawal oh gak usah saya naik sepede aja berdua baik hati-hati ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati